Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak sekalian Bapak akan menjelaskan Tentang alat yang digunakan Dalam perbaikan Pristika sepeda motor Itu nama alatnya Creamping tool Ini namanya Creamping tool Ini ada beberapa fungsi Nah yang pertama Ini untuk ada disini Tulisannya White cutter Artinya untuk memotong kabel Kita masukkan kabel disini Masukkan Potong Yang kedua Ini adalah untuk Ngepress Spoon kabel Yang bulan Kalau yang ini untuk Untuk kabel yang bulat Seperti ini Seperti ini Kalau di motor Biasanya Adanya di Api Biasanya Kabel yang seperti ini Biasanya adanya di api Tapi modelnya Tapi modelnya memang bermacam-macam Tapi kalau di elektronik Ini banyak sekali Di audio mobil Segala macam Menggunakan sepun yang bulat Seperti ini Ini sepun isolasi Artinya Sekun ini ada isolasinya Yang kedua Yang lubang-lubang ini Ini adalah untuk memotong Biasanya Untuk memotong Baut yang Sesuai dengan ukurannya Contoh Bapak akan memotong Baut ini Masukkan bautnya Masukkan Lihat Potong Potong Katah ya Sudah Katah Nah Yang kedua Yang ketiga Ini yang ketiga Yang ketiga Ini adalah untuk Ngepres Sekun kabel Yang Gepeng Contoh seperti ini Ini sekun kabel Yang seperti ini Banyak digunakan Penerangan Dan yang lainnya Cara ngepresnya Seperti ini Kita lihat Ukurannya Misalkan ini Yang ini itu Ukuran Sedang Kan ada yang Tiga Lima Dan ini Ini yang sedang Caranya seperti ini Kita paskan Dengan Ukuran yang Ada disini Jadi pas Begini Langsung kita Tekan Ya Nah Kalau yang ini Kalau yang ini Yang terakhir Itu adalah Untuk Mengupas kabel Mengupas kabel Seperti ini Bapak perhatikan Jadi kabel Seperti ini Misalkan Seperti ini Kita masukkan Ukurannya mau berapa Misalkan ini Ukuran 2 mili Nah cari disini Angka 2 mili Kita masukkan Kesini Kita tarik Seperti ini Hasilnya Seperti ini Jadi Lebih Praktis Ya Lebih Praktis Baik Untuk Praktis Bapak akan Mencoba Mengepres Sekun kabel Yang gepeng Seperti ini Seperti ini Bapak akan Coba Kita Masukkan Ukur Ininya berapa Ya Kalau misalkan Kepanjangan Kita ukur lagi Nanti Karena akan Mengganggu Mengganggu Masuknya Sekun yang lainnya Karena sekun itu Ada 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 Lakinya Istilahnya ada Mel And Mel Atau laki dan Perubuan Jadi pasangan Begini Nanti kan masuk Begini Ini akan masuk Seperti ini Nah masuk Seperti ini Jadi kabel ini Tidak akan Terganggu Praktikan Cara memasang Sekun Ke kabelnya Nah Setelah kita potong Tadi Nah kita masukkan Ke Sekunnya Ukur Supaya Si kulit kabel ini Tertahan oleh Bagian luarnya Apa fungsinya Fungsinya ada Supaya Nanti kalau misalkan Ada Di jangan Atau Ditarik Itu tidak Lepas Nah kita pasang Seperti ini Nah Kita pasang Cari ukuran Karena kabelnya Misalkan ini 3, berapa Sekunnya Nah ukuran 5 Cari disini Ukuran yang 3,5 Ya Masukkan Pas Lalu kita tekan Tekan Pas Dengan ukurannya Sudah Kita lihat Nah hasilnya Seperti ini Hasilnya seperti ini Nah tinggal satu lagi Yang ujungnya Nah kita Pertama-tama kita Rapihkan dulu Biar langsung Press Nah kita Press lagi Yang ujung Yang satunya Yang kekabel Pas kan Kalau sudah pas Di tengah-tengah Kita tinggal Tekan Tekan Pas kan Kalau sudah pas Tinggal Dipekan Tekan Tekan sekuatnya Nah setelah ini Ini hasilnya Hasilnya Pasti lebih rapi Dibandingkan Kita pakai Manual Ya Setelah itu Setelah Terpas Setelah Beres Nah kita cek Kita cek Begini Sudah keras Baru kita masukkan Dengan cara Ini akan ada Centilan disini Kita naikkan ke atas Sedikit Naikkan Baru masukkan Ke soketnya Ya Masukkan ke soketnya Seperti ini Lihat Ujung ini Ujung disini Berarti ini yang Posisi nanti Untuk Nyangkutnya Kita masukkan Contoh Bapak masukkan Seperti ini Masukkan Tek Nah seperti ini Sudah keras Ya Sudah keras Jadi sepun Sudah nempel ke Soketnya Dengan pas Ya Sudah pres Lanjut Bapak akan Praktikan Cara Nge-press Sekun Untuk Sekun yang Bulat Ya Seperti ini Sekun yang Bulat Ini ukurannya 5,5 4 Artinya Diameter kabelnya 5,5 Lubang Baunya 4 Ini berbentuk Ring Karena Macem-macem Ada berbentuk Garpu Ring Dan sebagainya Yang Sekun Model Bulat Bapak praktekan Untuk Memasangnya Ke Sekun Kabelnya Pertama Kita potong Dulu Kabelnya Sama seperti tadi Potong Lihat ukurannya berapa Disini ukurannya 5 5 ya Nah cari kabel Yang ukuran 5 Kita masukkan Seperti ini Dikira-kira Dengan sekun yang ini Kita tekan Tekan Baru kita tarik Nah Seperti ini Setelah itu Kita putar dulu Supaya Pas dia masuk ke Sekunnya Biar lebih Press Oke Kita masukkan Karena ukurannya 5 Seperti ini Pas Ingat Jangan terlalu panjang Kita putung ganggu Ya Kalau sudah pas Press Kita tinggal Pergunakan Tang Grimping Dengan ukuran Yang 5 Kita cari ukuran yang 5 Karena ini untuk yang Mulat Tadi untuk yang Pipih ya Nah kita ukuran yang 5 cari Kita masukkan Sama seperti yang Sekun yang tadi Kita masukkan Nah kita tekan Kita tekan Sekuatnya 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 Seperti ini Nah lihat hasilnya Hasilnya akan rapih Seperti ini Beda kalau kita pakai manual Nah ini hasilnya akan rapih Dan kuat Sehingga Tidak Walaupun kena getaran Dia tidak akan Sokohkan Untuk Cara Penyeloderan Kabal Menggunakan solder Seperti ini Lepas Tarik Seperti ini Ya Terus satunya lagi Satunya lagi Kita potong Untuk Penyambungan Kita Masukkan lagi Nah seperti ini Ya Ini Kita putar Untuk menyambungkan Kabel Yang satunya Setelah diputar Kita pasangkan kabel Seperti ini Kita Langsungnya kita sambungkan Sebelum disolder Kita putar Seperti ini Putar Sampai dia Rapih Setelah itu Kita melakukan Penyeloderan Penyeloderan Pasangkan solder Ke terminal listriknya Jangan lupa pakai pad Dizet Ini fungsinya Untuk Supaya mempermudah Kabel Cepat Lengket Di Kabelnya Sudah panas Kita melakukan Penyeloderan Yang tadi Kita Yang putus tadi Yang kita putus tadi Yang kita potong Kita solder Ambil Timahnya Kita solder Darahnya Seperti ini Untuk Mempermudah Kita Darah penyeloderan Tekniknya Terserah kalian Bagaimana Kira-kira Gampangnya Ini penyeloderan Seperti apa Nah Pala-kira Pergunakan Seperti ini Yang penting Keselamatan kerja Tetap Diutamakan Setelah itu Selamat Mas Kita melakukan Penyeloderan Seperti ini Kita lakukan penyeloderan Sebelum melakukan penyeloderan Sebelum melakukan penyeloderan Nah ini dipanaskan Sebentar Ini supaya Dia cepat Menempel Ya Cepat menempel Ke Si timahnya Itu Ke Kabelnya Setelah itu Dia ambas Sebentar Kita Tes Terus Seperti ini Nah Hasilnya Seperti ini Hasilnya Seperti ini Lihat Hasilnya Seperti ini Sangat rapi Sekali Sangat rapi Sekali Sehingga Tidak akan Lepas Nah untuk Supaya lebih rapi Kita gunakan Selongsong bakar Atau Istilahnya Selasi bakar Selasi bakar Kita ubah disini Nah biasanya Kalau selatib biasa Kalau Kalau Sambungan seperti ini Dia Kalau misalkan Karena getaran Segala macam itu Akan Cepat cepat Makanya Kita gunakan Selasi bakar Kita ubah Seperti ini Kita potong Kita potong Ini Potong Masukkan Ke Kabelnya Setelah Masukkan Kita masuk Baru Kita panaskan Panaskan Supaya Lebih rapi Memang harus Memang pakai Air Dryer Tapi kita gunakan Ini juga Sebenarnya Sama saja Kita panaskan Ini juga Lebih Sama saja Sekarang Tidak ada Alatnya Kita panaskan Pakai Soler saja Lihat Hasilnya Kalian lihat Hasilnya Nah Hasilnya Seperti ini Sangat rapi Rapi Dibandingkan dengan Selasi biasa Atau yang Pakai releng Selasi biasa Selasi bakar Hasilnya lebih rapi Dan Hampir Rata Tidak Kembung Seperti Cara penyambungan Model Bisa Membiasa Pakai Solasi Biasa Jadi pakai Ini Ini lebih Rapis Untuk Penyambungan berikutnya Bapak akan coba Panaskan dulu Soldernya Setelah panas Kasih Setelah itu Kita kabarnya Panaskan dulu Sebentar Panaskan Baru kita kasih Soldern Setelah begini Kita nanti tinggal Pasangkan ke Benda yang akan Atau yang perlu Yang tadi perlu Diperbaiki Yang kita tinggal Pasangkan seperti ini Seperti ini Jadi tekniknya Silahkan Kalian misalkan mau Pak saya mau Misalkan Tekniknya mau begini Silahkan Yang penting Yang lainnya bagaimana Kalau Bapak yang lainnya Teknik seperti ini Yang paling mudah Seperti ini Kita ambilkan Seperti ini Seperti ini Nah Kita tinggal Pasangkan solder Seperti ini Nah kita tinggal Solder Seperti ini Nah mungkin itu saja Pelajaran Kelistrikan sepeda Motor Kita membahas Tentang Keperkabelan Atau cara penyambilan Kabel Dengan menggunakan Solder Serta menggunakan Printing tool Untuk pengopresan Sebenarnya Untuk pengontongan kabelnya Kita gunakan Printing tool Nah mungkin itu saja Dari Bapak Untuk pelajaran praktek Listrikan sepeda motor Mudah-mudahan Kalian nanti bisa Dipraktekan Baik di rumah Masih-masih Atau nanti pas Di sekolah Kita bisa dipraktekan Jadi itu saja Terima kasih Bila itu oke Gua hidayah Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bax B blah B Terima kasih.